Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semuanya semudah semuanya dalam keadaan sehat insyaallah kali ini kita akan membagikan tutorial bagaimana cara menginstal metaspoi table metaspoi table adalah aplikasi yang rentan yang bisa kita eksploitasi eksploitasi nah baik pertama-tama yang harus kita lakukan adalah mendownload metaspoi table tersebut ada beberapa opsi mendownload kita buka dulu browsernya kita langsung aja ketikan metaspoi 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 server nanti nah ketika kita mengetikkan metaspoi table download ada beberapa opsi kita bisa mendownload disini search forge.net kita langsung download disini metaspoi table 2 atau kita bisa mendownload di link disini rapid 7 kalau disini kita harus submit dulu mengisi atau kita bisa di phone hub disini di phone hub ini banyak aplikasi-aplikasi yang funerability ya kita kalau di phone hub kita tinggal cari metaspoi table nanti akan muncul disini ada metaspoi table 1 metaspoi table 2 kita pakai phone hub aja ya kita klik setelah itu ini downloadnya diarahkan kesini search.net dan ini di phone hub sendiri kita langsung download setelah mendownload kita save file ini filenya 833 mega rate ya lumayan lama saya akan stop dulu aja rekam rekamannya nanti kalau sudah siap baru di start lagi kita okein aja oke ini ya oke sudah selesai sudah ada metaspoi table 2 kita lihat berapa mega 820 megabyte oke sekarang kita ekstrak dulu filenya kita pindah dulu download download file ada 2 metaspoi table sama zip .jpg kita ini dulu ya unzip metaspoi table linux kita unzip kalau misalnya di windows itu bisa klik kanan ekstrak here gitu ya kalau di terminal pakainya unzip seperti itu ini agak lama juga kita tunggu nah sudah berarti disini ada 4 file ada metaspoi table .nvram .vmdk .vmsd .vmx .vmxp ada 5 file coba kita lihat disini 1,2,3,4,5 ada 5 file ya berarti sudah terekstrak baik kalau sudah terekstrak kita buka virtual box nya virtual box kita panggil virtual box nya disini sudah nampak virtual box kita buat new kita buat namanya metaspoi table 2 ini namanya apa opsional ya mau apa aja terserah kita lihat disini saya nyimpen metaspoi table 2 ini nya linux other linux bisa juga ubuntu ini biarin 512 lalu pilih use an exciting virtual harddisk file nah disini kan masih kosong empty kita pilih ini choose kita add add lalu ke download disini pilih yang file .pmdk ya disini size nya 1,9 giga ya hampir 2 giga oke ini sudah sudah ter pasang disini kita choose kita create nah disini kita bisa setting disini atur setting setting nya atau kita biarkan default kita biarkan default aja sudah ini kita start kita lihat ini 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 sedang menginstal ya disini sedang menginstal disini sudah berhasil ya berhasil menginstal ada bacaan metaspoi table 2 nah untuk loginnya disini ada bacaan msf admin msf admin lalu untuk passwordnya msf admin juga msf admin ya kita sudah masuk kita clear dulu nah kita sudah masuk di metaspoi table 2 nah bagaimana cara menggunakannya kita akan lihat dulu nih ya kita akan lihat dulu IP address nya ada berapa maksudnya IP address nya berapa nah disini kan kita lihat IP address nya 10.0.2.15 nanti kita bisa panggil disini ya ya kita panggil disini di host bisa gak 10.0.2.15 10.0.2.15 kita lihat ya pin agak lama disini kita cek dulu 难i info ya ya disini IP address nya adalah 192.168.151 kita coba ping dulu dari host ping ping 192 168 151 Nah ada ya Ada komunikasi Jadi Ini udah jalan Bagaimana cara Menggunakan metasolatable ini Kita tinggal panggil Saja di Browser Browser 192 168 Apa tadi ya Lupa 151 151 Nah Sudah terakses ya Nah ini Yang disini Kita bisa akses di Komputer Host kita Disini metasolatable 2 Terus disini ada Tewiki Ada apa saja di Tewiki Ada PHP My Admin Ada Multilidai Disini Ada Dvwa Yang kemarin kita Install secara manual Disini sudah tersedia Ada web dev Ya Nah Itu Cara menginstall Metasolatable 2 Ya Ini bisa digunakan Untuk lab Bereksplorasi Untuk Pentesting kita Nanti Insya Allah Selanjutnya Kalau Ada waktu Insya Allah Ya Allah Mengizinkan Kita akan Eksplorasi Lebih dalam Untuk kali ini Saya cukupkan sekian Terima kasih Tetap semangat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih